THK 2 Dari data yang ada disini 180.059 Pada rapat sebelumnya di komisi 2 ini kita sudah memberikan masukan Agar THK 2 ini menjadi skala prioritas Untuk rekrutmen formasi PTKK Karena usia THK 2 ini saya pastikan sudah di atas 15 tahun semua masa kerjanya Tapi dari data ini 2 kali rekrutmen itu baru terekrut 39.626 Itu dari asumsi saya 180.000 dikurangi 140.000 sekian Artinya komitmen ini tidak terrealisasi Dari aspek kebijakan kementerian atau berada di kabupaten kota yang punya K2 Karena data bis ini sudah ada di BKM Maka terkait dengan ini Saya ingin memastikan kembali bahwa THK 2 ini betul-betul menjadi atensi kita Agar target 2024 itu tuntas Jangan sampai 2024 ini ketinggalan lagi Karena ada data-data yang susulan ini dan itu THK 2 ini bidangnya macam-macam Ada yang guru, ada tenaga teknis, ada yang non-teknis dan seterusnya Termasuk kesehatan Maka dari itu melalui forum ini Saya mengharapkan Pak Menteri bisa memberikan satu warning kepada daerah Terutama di daerah ini Kalau di kementerian lembaga mungkin tidak terlalu banyak Ada persoalan-persoalan yang seperti apa ini Tidak sampai diusulkan menjadi formasi Karena mekanisme usulan formasi ini dari bawah ke atas Tapi kalau sekarang kaitan dengan THK 2 ini Formasinya dibalik Kan data bisnya sudah ketemu nih Setiap kabupaten kota Sudah formasimu THK 2 prioritaskan tahun ini Yang lain boleh usul Kalau terobosan kebijakan ini diambil Saya yakin ini akan menjadi Sesuatu yang mengembirakan THK 2 Itu yang pertama Yang kedua terkait dengan Hasil laporan dari beberapa daerah yang ada di Jawa Timur Bahwa tenaga honor yang sudah dinyatakan lulus P3K Per 1 Januari ini dirumahkan semua Karena dianggap sudah lulus P3K Kamu sudah memenuhi syarat P3K Tapi SK belum diterbitkan Ini nasibnya orang Sumber ekonominya dari tenaga honor itu Tiba-tiba dia dipangkas per 1 Januari Dengan alasan sudah dinyatakan lulus Tapi dia dirumahkan Jangan-jangan ini yang akan menjadi Menjadi kesempatan untuk mengganti Tenaga honor baru Karena anggaran itu sudah teralokasi Di tahun anggaran berjalan Dan ini kalau jumlahnya besar Sesuai provinsi itu Ya tentu ini akan menjadi Persoalan baru yang tidak akan menyelesaikan Persoalan tenaga honor ini Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang 22 23 termasuk kesepakatan dengan Komisi 2 Maka kemarin pada waktu Pak Curiman di Jawa Timur Kemarin ini juga saya sampaikan Nomor Indok ini segera terbitkan Karena daerah mungkin dengan berbagai alasan Nomor Indoknya belum keluar dari BKN Tapi kemarin saya klarifikasi di Kepala Kantor Regional Jawa Timur Itu ada skedulnya Jadi ketika usulannya berkas lengkap Sudah keluar nomor sekian Tindak lanjutnya di daerah ini Pak Ketua Ini yang kadang-kadang Sengaja diperlambat untuk Mengambil kesempatan itu Yang ketiga Masa transisi ini Dari pengalaman yang sudah disampaikan Oleh Ketua Dari para anggota Jangan sampai digunakan Oleh pihak-pihak tertentu Untuk Menyelepkan data-data baru Yang pada akhirnya kita Tidak konsentrasi merekrut tenaga honor baru Karena dianggap sudah konsennya semua ke PTKK Tapi justru kalau ini terjadi Kita sangat sayangkan Komisi 2 dengan pemerintah Berjuang keras Mengegulkan Menyelesaikan undang-undang ASN Dalam rangka untuk menuntaskan persoalan birokrasi ini Pada periode pemerintahan yang selanjutnya sudah tidak terbebani kembali Saya kira tiga hal ini Pak Ketua Mudah-mudahan ini aja respon yang bisa disampaikan di forum Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Amin Terima kasih Pak Amin Dengan persoalan baik yang terjadi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Utamanya yang menjadi fokus perhatian kami itu Tentang aturan mengenai analisis jabatan dan juga analisis beban kerja Sekiranya perlu dikoreksi dengan peraturan pemerintah ini Kami berharap bisa tuntas Sehingga ada materi yang berisi evaluasi dan koreksi terhadap hal tersebut Karena sekali lagi kondisi daerah seperti kata Pak JG ini Memang kalau saya boleh pinjem istilah kawan sebelah Kebijakan kawan-kawan daerah ini kadang sering ugal-ugalan gitu Pada saat penentuan mekanisme bottom up planning Sesuai kebutuhan organisasi Seringkali pendekatannya bukan skala kebutuhan Tetapi skala keinginan pejabat di daerah itu Sehingga seringkali menue masalah Kami berharap bisa terjawab melalui RPP yang sedang disusun Pada bagian lain tadi Pak Mardani menanyakan tentang TNI-PORI Prinsip Asas Resiprokal Selain pendekatan dari jenjang kepangkatan tertentu Kami berharap melalui RPP ini Sebetulnya kemarin sudah dikunci dengan bagus Menteri kepolisiannya ini mereka sudah mentok Sehingga dikirimlah ke kita Ini jangan-jangan sampai itu Pak Menteri harus jadi palang pintu yang kuat Bagaimana caranya berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi itu Selanjutnya Kami juga ingin menyampaikan harapan-harapan di RPP nanti Hal-hal yang terkait dengan pengisian Alokasi jabat-jabatan tertentu Standar kompetensinya Apakah ini sering dikoordinasikan dengan institusi pendidikan Karena kita tahu institusi pendidikan ini adalah penyedia sumber rekrutmen SDM berbasis keilmuan Seringkali institusi pendidikan ini membuka jurusan tertentu Tetapi ternyata dari kementerian lembaga atau organisasi daerah Kebutuhannya berbeda Dokter, dokter spesialis dan sebagainya Ini dokter spesialis sampai kosong Tidak banyak yang minat Kemudian tenaga kesehatan seperti bidan Ini ada bidan profesi Ada pendidikan bidan Nah ini jangan sampai timbul masalah di ujung Mereka sudah menempuh prosedur ikut seleksi Bahkan dinyatakan lulus Tetapi tidak menemui standar kriteria Karena ternyata ada beda persoalan Mereka sudah menempuh di sebuah perguruan tinggi Di sana adanya kompetensinya pendidikan kebidanan Yang dibutuhkan kebidanan Sehingga menemui masalah Kami berharap ada perbaikan Yang terakhir mengenai batas usia Harapan kami nanti Oke kita bertoleransi lah Tetapi jangan terlalu berbaik hati Boleh punya kebijakan Tapi ada batas usia maksimal yang bisa tolerir Contoh saja seperti jabatan utama Apakah harus 60 tahun gitu kan Kemudian jabatan media Seperti saya 60 tahun ini Sekadang sudah banyak lupa Tapi siapa yang punya utang sama saya Saya masih ingat Ini kan tentu juga kerjanya sudah tidak maksimal Yang jabatan ahli utama Ini saya ingin tanya di konsep RPP nanti Apakah masih menggunakan 65 tahun Kalau saran kami Kembali ke 60 tahun Untuk yang jabatan fungsional ahli media Ya kalau tidak salah 60 tahun Ya ke 58 tahun sajalah Karena apa Kalau kita mau komitmen Di bawah ini kan kebutuhannya banyak Mereka berharap ada formasi Bisa mengabdi pada Republik ini Tetapi di bagian lain Kanal di atasnya diperlonggar Sehingga bagaimana tercipta piramide Apa Di dalam birokrasi ini Yang benar-benar mengarah pada piramide Kerucut ya Bukan malah justru terbalik Di atasnya longgar Di bawahnya disempitin gitu Saya rasa begitu Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi yang melaksanakan ibadah Kami menyampaikan Selamat menunjukkan ibadah Ya terima kasih Pak Amin Rahman Terima kasih Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam catra untuk kita sekalian Pimpinan dan anggota Komisi 2 Yang saya hormati Pak Menteri Beserta seluruh jajaran Kepala PKN Dan seluruh jajaran Dari paparan Pak Menteri Saya ingin Mengklarifikasi dulu Kaitan dengan progres Terima kasih Terima kasih Terima kasih